Pada maaf yang kalian lihat ini, 27 September 2021, konten menyatakan kepengacaraan internet 666 kodiska framing diakui. Asal menjaringan pembuktian perkara supernatural yang dimasukkan oleh internet 666 kodiska framing diambilkan juga pihak Universitas Mata Utara. Selanjutnya, menyangkut internet 666 kodiska framing di mana Name Rukonel diakui tentang intelektualitasnya dan keakademikan pribadinya untuk pengangkatan juga kemungkinan ataupun secara potensi Name Rukonel sebagai dosen di Universitas Mata Utara. Dosen mata kuliah umum internet 666 kodiska framing atau juga dosen fakultas hukum Universitas Mata Utara untuk selanjutnya. Dengan konten menyatakan, punya lah total akselerasi ataupun gajian nanti sebagai dosen. Konten menyatakan, kira-kira ancang-ancang seperti itu. Pada momen konferensi kalender ini, menyatakan bahwa nama Iron Kornel semestinya juga diperhatikan ataupun dipertimbangkan keterkaitan ukuran ganti kerugiannya yang sesuai sebenarnya. Sudah standar, sudah pas. Dengan pertimbangan juga basic. Marahnya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi pada tahun-tahun berlangsung. Sangat jelas sekali mereka ini adalah konglomerasi bidang usaha tambal ban atau perbengkelan secara amatiran yang berpura-pura profesional di dalam usaha perbengkelan ataupun tambal ban tersebut. Satu konglomeran ataupun satu usaha bisa punya sampai lima ataupun lebih cabang bengkelnya di lokasi-lokasi yang berbeda. Kota Medan termasuk juga lokal daerah-daerah se-Indonesia. Nasional Indonesia termasuk juga Provinsi Sumatera Utara. Di mana konten menyatakan itu mengacu sebenarnya kepada perkara ketersangkaan mereka. Atas nama klip internet 666 Belongkodis Kaukrim ini. Ya tahun 2008 hingga tahun 2021 ini terus berlangsung dan mereka telah berubah wujud sebagai usahawan bengkel ataupun tambal ban di tahun-tahun berlangsung. Konten menyatakan tidak hanya satu merek usaha tambal ban ataupun perbengkelan tapi marah sekali bidang bengkel ataupun tambal ban di mana mereka ini secara poin basic utamanya tersangka ataupun pelaku aktivitas supranatural human commanding gusung grip yang dimaksudkan oleh internet 666 Belongkodis Kaukrim ini. Dan keterkaitan juga tentang kamuflase harga usaha ataupun upah bongkar usaha dari bengkel ataupun tambal ban mereka. Ternyata merupakan juga bagian dari konspirasi ketersangkaan supranatural bersama pelanggan mereka ataupun juga tentang usahawannya. Konten menyatakan mereka ini punya ukuran yang semestinya menjadi acuan untuk pengurusan ganti kerugian keuangan kepada Namirwan Kornel. Namirwan Kornel sudah menyatakan 500 juta rupiah untuk total satu provinsi dengan acuan juga menyangkut merek usaha mereka yang beragam-ragam. Tidak hanya satu merek usaha tapi banyak usaha di mana mereka ini merupakan saboter-saboter yang berstatut tersangka aktivitas konspirasi mensabotasi perencanaan masa depan ataupun kehidupan kesarian ataupun usaha kesarian dari Namirwan Kornel. Tersangka aktivitas supranatural human commanding gusung grip mereka ini di mana menyakut juga para pelanggannya dan juga tentang ukuran penghasilan mereka sesungguhnya mengacu kepada perkara supranatural. Bukanlah penghasilan yang berdasarkan kepada acuan umum seperti juga keprofesionalan ataupun tentang bidang usaha. Namun secara pokok berkaitan dengan supranatural. Mereka itu punya penghasilan perkara supranatural sebenarnya di mana mereka berkonspirasi serupa komplotan kriminal supranatural antara pelanggan dan usahanya. Demikianlah marahnya usaha tambelban ataupun pergenggelan yang terjadi pada tahun-tahun bersamaan di mana Namirwan Kornel merupakan trintis ataupun pahlawan untuk mendobrakkan eksistensi perkara supranatural dengan ketersakan human commanding gusung grip sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini di mana Namirwan Kornel dinyatakan pingkat yang dikorbankan ataupun disabotasi dalam kehidupan kesariannya termasuk juga intelektualitas akademik pribadinya ataupun juga tentang kesadaran hukumnya dan keterkaitan hal-hal lain yang bersifat privasi seperti juga kewarasan ataupun psikologi menyakut juga tentang manajemen pribadi, manajemen personal, manajemen keuangan, manajemen perencanaan masih depannya yang dikatakan lalu kemudian keterkaitan kepada bidang usaha tambelbannya, pergenggelannya nama usahawan tambelban, nama korban, nama Iwan Kornel disabotasi orang-orang yang berstatus tersangka pelaku keterusaha supranatural human commanding gusung grip yang dimasukkan oleh nama Iwan Kornel tersebut perkara supranatural bencana nasional Indonesia terkaitan bencana alam ataupun juga tentang politik nasional Indonesia bersupernatural, berantai-rantai laten ataupun juga orang-orang tidak bertanggung jawab di dalam sosial masyarakat yang telah berwujud kepada sabotasi usaha bekel tambelban ataupun juga menyangkut pertemanan, berpacar-pacaran lalu kemudian menikah kepada nama korban, nama usahawan tambelban, nama Iwan Kornel mana konteks terlalu menyatakan nama Iwan Kornel ini merupakan pihak yang akan diukur secara tuntutan ganti kerugian keuangannya setiap usaha bekel ataupun tambelban itu berukuran penghasilan per bulan hingga pertahunnya akan dipersamakan ataupun diperbandingkan dengan nilai tuntutan ganti kerugian keuangan yang dimasukkan oleh nama Iwan Kornel seumur hidup mereka mau berusaha bengkel ataupun tambelban dimana secara basic sebenarnya sejak tahun awal mereka membuka bengkel ataupun tambelban sama sekali mereka tidak berperencanaan ataupun beranganangan untuk berusaha bengkel ban ataupun bengkel di dalam hidupnya terkaitan kepada persoalan usaha tambelban nama Iwan Kornel sebenarnya dimana mereka ini adalah tersangka aktivitas supernatural kejahatan human commanding Usu Grave pertemanan ataupun juga menyangkut tentang konspirasi sosial universitas ataupun juga tentang politik kepada nama korban, nama usahawan tambelban nama Iwan Kornel mana kontek terubah menyatakan mereka ini secara basic sebenarnya terkaitan kepada residivis bidang usaha tambelban juga berpengkelan juga sejak tahun-tahun sebelum 2008 mereka adalah keluarga usahawan residivis pernah dipenjara pernah masuk rumah sejiwa bidang bengkel ataupun tambelban secara nasional Indonesia yang kemudian bertemu dengan perkara supernatural ataupun usaha tambelban perbengkelan nama Iwan Kornel dinyatakan bahwa nama Iwan Kornel ini dimanfaatkan keterkaitan pengurusan perkaranya di dalam pertemanan keterkaitan juga tentang para pelanggannya dimana nama Iwan Kornel dikelabui secara urusan ganti kerugian keuangannya sesungguhnya ganti kerugian keuangan tersebut sudah berubah wujud kepada maraknya usaha bengkel ataupun tambelban yang terjadi pada tahun-tahun sekarang ini dimana nama Iwan Kornel akan diperhitungkan dan disepakati untuk total ganti kerugiannya sejumlah nominal Rp22 triliun secara nasional Indonesia lokal daerah-daerah Indonesia keterkaitan tentang perbandingan perhitungan total penghasilan setiap usahawan perbengkelan konspirator tersangka pelaku aktivitas supernatural human commanding goes to great yang dimasukkan oleh internet 666 ilang kondisca afrim ini konten menyatakan Rp500 juta untuk setiap provinsi dimana keterkaitan juga menghimpun seluruh usahawan ataupun bidang bengkel dengan status ketersangkaan supernatural yang dimasukkan oleh internet 666 ilang kondisca afrim ini konten menyatakan pemerintah nasional Indonesia ingin mengupayakan tentang penghimpunan usahawan tambal ban ataupun perbengkelan secara nasional Indonesia untuk memperhatikan ataupun juga mengikut kepada maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan secara nasional Indonesia usaha kecil menengah usaha bidang leveransir kontraktor bidang usaha bengkel ataupun tambal ban konten menyatakan dengan acuan juga kepada pengurusan ganti kerugian keuangan kepada nama Irwan Kornel total nominal Rp22.000.000 secara nasional Indonesia lokal dan rendera keterkaitan juga rehabilitasi perencanaan ulang kehidupan nama Irwan Kornel atau perencanaan masa depan nama Irwan Kornel seperti juga membangun keluarga atau rumah tangga keterkaitan juga beristri ataupun akan memiliki anak membesarkan anak perlu uang ataupun juga finansial, ekonomi untuk menjalankannya di dalam akhari riwayat hidupnya konten menyatakan semua itu akan diukur dengan keterkaitan juga pembelaan, kepengacaraan atas nama internet 666 ekonomi skafrim ini sendiri pada momen konferensi kalender ini dimana nama Irwan Kornel yang tak akan perlu untuk mengusahakan pembelaannya secara mandiri karena kemungkinan dikelabui keterkaitan pengukuran tuntutan nominal ganti kerugian yang dimasukkan oleh nama Irwan Kornel ataupun internet 666 ekonomi skafrim ini Rp22.000.000.000 ataupun Rp500.000.000.000 untuk setiap provinsi dengan pengukuran ataupun pembandingan kepada total penghasilan setiap usaha bengkel ataupun tambal ban secara nasional Indonesia per provinsi merek usaha bengkel ataupun tambal ban yang berbasis kepada status mereka sebagai tersangka atau pembelaku aktivitas supernatural human commanding yang dimasukkan oleh internet 666 ekonomi skafrim ini atau nama Irwan Kornel malah kontek terubuh menyatakan nama Irwan Kornel ini definitif dikelabui keterkaitan monopoli usaha ataupun persaingan usaha tidak sehat yang bermituri aktivitas kejahatan supernatural human commanding goes from grip keterkaitan pulak kepada wujud konglomerasi bidang usaha bengkel ataupun tambal ban yang mereka selenggarakan dimana nama Irwan Kornel sebagai usaha tambal ban dikelabui ataupun ditipu keterkaitan penghasilannya dinyatakan penghasilan nama Irwan Kornel yang bermasalah namun sesungguhnya secara status ketersangka mereka mereka lalu kemudian berprofesi rangkap selain sebagai tersangka termasuk juga usahawan bidang bengkel ataupun tambal ban yang memiliki cabang-cabang usaha di banyak tempat lokal daerah-daerah Indonesia ataupun persa atau provinsinya satu orang bisa sampai lima cabang usaha tambal bannya lima cabang bengkelnya kontek menyatakan bahwa nama Irwan Kornel akan diukur untuk pembandingan nilai tuntutan ganti kerugian yang dimasukannya penghasilan yang mereka peroleh sebagai pembandingan untuk nilai tuntutan ganti kerugian yang dimasukkan oleh nama Irwan Kornel 22 triliun rupiah se-Indonesia lokal daerah-daerah se-Indonesia dimana termasuk juga ukurannya 500 juta rupiah untuk setiap provinsinya kontek menyatakan nama Irwan Kornel definitif akan mendapatkan ganti kerugiannya karena juga autentik perkara tersangkaan mereka itu dinyatakan sungguhnya dipegang ataupun sejak awal mula tahun 2008 memang berkaitan juga dengan pemerintah nasional Indonesia seperti juga ibu siri kunjiastuti ataupun juga oknu kepolisian termasuk juga nama ibu polisi diana ataupun juga pemerintah nasional Indonesia dimana kontek menyatakan nama Irwan Kornel ini perlu untuk berhati-hati ataupun waspada keterkaitan pengelabuhan perkara dimana nama Irwan Kornel diindikasikan akan ditipu daya keterkaitan pengurusan ganti kerugian keuangannya nama Irwan Kornel akan diupayakan dalam bentuk opsi projek seperti juga tabungan BRI-666 untuk antisipasi pengurusan ganti kerugian keuangannya dapat terrealisasi secara lancar tanpa adanya keterkaitan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kontek nyatakan serupa demikian 6666 EWKD ini pada momen ini dinyatakan terkubung definitif serupa seperti telepon-teleponan sesama pertemanan internet 666 EWKD tentang perkara supernatural dengan termasuk juga menyangkut maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi pada tahun-tahun bersamaan 666 EWKD mengaku menemukan nomor termasuk dalam hal kita di tahun-tahun pengurusan perkara ini tahun 2008 hingga tahun 2021 dinyatakan terhubung sesungguhnya dengan nasional Indonesia Jakarta ya pers mortawan televisi-televisi secara nasional Indonesia termasuk juga kalangan artis ataupun selebritis entertainment nasional Indonesia Jakarta kontak terhubung menyatakan nama EWKD ini definitif autentik untuk keterkaitan pengurusan tutupan ganti kerugian perkara yang dimasukkannya memang berkomitmen namun meragukan untuk realisasinya sehingga perlu juga melangsungkan konferensinya untuk menghubungi pemerintah nasional Indonesia Jakarta atau juga menyangkut statusnya sebagai pengacara kepengacaraan mendiri melalui internet global yang diakui secara nasional Indonesia kontak konfirmasi tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti juga keluarga Bapak Susilo Pembang Yudhiono dan juga keluarga Ibu Megawatu Sukarno Putri dan keluarga Bapak Joko Widodo serta keluarga Bapak Prabowo Subianto dan keluarga Bapak Surya Palo Metro TV dan juga termasuk keluarga Ibu Sri Meliani Indrawati serta juga keluarga Ibu Sri Boja Sudi Pembang Tenggomba terhubung kepada Melon Konel untuk pembuktian klaim internet 666 mengaku merintis eksistensi perkara supernatural abad menulis ini dengan klaim ketersangkaan menuding kepada kebuatan manusia ada orang-orang tidak bertanggung jawab beraktifitas supernatural dan mengganggu kesarian sosial masyarakat aktivisme sosial yang men investigasi ataupun merintis status ketersangkaan supernatural termasuk grombolan ataupun orang-orang di dalam sosial masyarakat atas nama internet 666 di dalam kondis kaufry ini menyatakan diakui dan akan berkomitmen bersama pemerintah nasional Indonesia termasuk juga tokoh-tokoh nasional lokal daerah-daerah Indonesia 22 terunjuk ataupun juga menyakup pengangkatan gelar kesarjanan profesor dan sanjana hukum kepada nama Ewan Kornel dari Universitas Indonesia kata menyatakan Universitas Indonesia pun termasuk juga ingin bertemu dengan nama Ewan Kornel keterkaitan pengurusan perkara yang dimasukkannya kami dari Universitas Indonesia mengaku sebagai korban dari nama Ewan Kornel soal cinta nama Ewan Kornel itu ditinggalkan oleh pacarnya iya itu kontek menyatakan konteknya 666 Irwan Kornel di Stafri menetakan terhubung kepada Universitas Indonesia untuk status penghormatan dan kerugian tuntutan perkara nama Irwan Kornel 22 atas nama Bigo APK kontek menyatakan Bigo itu termasuk itu zona teritori ketersangkannya dimana nama Irwan diakui definitif adalah idola Bigo APK sejak tahun-tahun berlangsung ini dikonfirmasi Alibi terpercaya atas nama Bigo APK halus sama pemerintah nasional Indonesia ini sebenarnya menyangkut ganti kerugian keuangan kepada Namir Ron Kornel status korban aktivitas kejahatan supernatural ataupun kami ditang perkara yang diperbuat oleh para pelaku ataupun tersangka menyatakan opsion proyek juga termasuk pertemuan pengalaman telekomunikasi kontak supernatural antara Universitas Indonesia mahasiswa-mahiswa Universitas Indonesia dan internet 660 langgung skala priming sudah berlangsung pada momen konferensi kali-hari ini mana Namir Kornel diakui untuk mengangkatan gelar sarjana profesor dan sarjana hukumnya dan Universitas Sumatera Utara diakui di Universitas Indonesia yaitu Iwan Kornel yang pantas diangkat profesor sarjana hukum perintis eksistensi perkara mana dia itu sebenarnya alimi saya untuk pembuktian Bigo APK apakah memang terkait kepada Iwan Kornel dan memang dibuktikan bahwa Nama Iwan Kornel adalah idola Bigo APK supranatural yang diakui dengan keterkaitan juga pengurusan perkara yang dimaksudkannya konten terubuh menyatakan ini keterkaitan kepada ganti kerugian keuangan keterkaitan di Indonesia konten menyatakan seluruh pandemi 660 keterkaitan frame ini demikian terima kasih pada maman ini semua orang akan muka update ataupun informasinya melalui sosial media sosial media sosial media internet masa kini sosial media internet seperti juga Bigo PK dan Google juga termasuk Facebook serta Youtube yang masih menantikan subscribe untuk komitmen pengurusan perkara yang dimasukkan oleh internet nama kontek terhubung menyatakan kali ini keterkaitan juga konfirmasi entertainment nasional Indonesia Jakarta dan kontek terhubung juga atas nama artis atau selebritis dengan maksud pengakuan diakui nama Iwan Koron ini memang merintis eksistensi perkara supernatural yang dimasukkan oleh sosial kemasyarakatan ketersangkaannya termasuk juga jaringan kelompolan ataupun orang-orang di dalam sosial masyarakat kontek konfirmasi juga menyebut pada nama dunamaya ataupun juga artis selebritis nasional Indonesia Jakarta kontek menyatakan demikian dimana nama Koronel sudah dikenal tentang internet sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia serupa seturut sepertilitas kristian konfirmasi perkara internet 660 anggota skafrim ini dinyatakan bukanlah internet hoax itu istilah hoax masih berlaku apa tidak karena itu hoax dari hoax diwan korner ada pas ibadin sudah pas kan saya juga itu ya soal itu yang lain gimana jangan oh jangan oke baik nah negara proklamasi kristian kenanggaraan alien family konfirmasi dukungan di dalam momen konfresi kalender selalu mendukung untuk kejayaan alien far internasional dunia sampai masa depan eksistensi kenegaraan metropolitan interplanet atas nama pemerintahnya alien family tuhan agama dan kitab suci konfirmasi kepemulikan lisensi 666 dunia dengan pentak agreement kepada internet id 666 islamia 666 trinitas kristiani 666 budi cita 666 kingdom di dunia 666 kaisar imperium emperon promakono 666 egyptian 666 ikonik roh kudus 666 alien emrter 666 iwan kuali skafrim kode milenium kode himen komanding gosung grib kode antikristus 666 kode skafrim demikian pada momen konferensi kalian ini dan terima kasih sampai jumpa pada internet 666 kode skafrim yang selanjutnya saya pernah mempunyai selalu menantikan untuk urusan ganti kerugian keuangan saya karena definitif juga saya agak khawatir tentang komitmen dan juga marahnya masalah tambah kebangkut bengkelan yang terjadi semua mereka itu sudah berubah profesi menjadi germo termasuk bidang usaha bengkelnya germo berarti mereka itu germo ya itu termasuk prostitusi bidang bengkel kok mau nomor telepon cewek itu bisa dari sini cewek mana itu bisa jangan cewek lain baiklah kalau begitu sampai jumpa wkosama korne itu gratis lah gak usah bayar oh iya sampai jumpa kontek konfirmasi terakhir menyatakan kontek juga ketersangga ataupun hubungan atas nama elisantus seterus prof eli ah prof eli dari universitas katolik atau universitas semata otara ya bagaimana elisantus seterus itu baik-baik saja demikian konteknya dia itu punya itu sekarang anak dan juga mengetahui juga untuk konfirmasi ketersangkaan dimaksudkan oleh internet 1660 ya demikianlah konteknya dimana namun cepat-cepat cabut pergi karena juga ini menyakut tentang holy holy oh oh iya holy wings iya benar itu ada holy spirit holy spirit iya benar oke kita tutup sampai jumpa selamat 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 Terima kasih telah menonton